Guys, guys, kalian tau gak sih kalau di Malaysia tuh jarang banget gempa? Liat ya guys, dari tahun 1922, 100 tahun lalu, sampai tahun 2022, bisa dihitung pake jari berapa kali Malaysia pernah gempa bumi, guys. Wow. Kalian pernah bertanya gak sih kenapa di Malaysia jarang gempa bumi, dan kenapa gempa bumi terakhir yang mengalanda Sumatera dan sampai kena ke Malaysia di bagian peninsular? Bikin heboh semua orang Malaysia. Ayo, kenapa? Aku akan ngebahas tentang gempa bumi di Malaysia dari sisi edukatif, dan mudah-mudahan kalian terhibur sekaligus menambah informasi buat kalian semua. Stay tuned sampai belakang, guys. Check it out. Hi everyone, kembali lagi di channel aku, aku Selly Goh, cewek cindah favorit kalian. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang suatu berita yang mengguncangkan Malaysia, guys, berhubungan dengan Malaysia dan Indonesia. Dan kita akan lihat beritanya sama-sama ya, guys. Baiklah, seterusnya kita akan bahas nanti. Gempa bumi berskala 6.2 berlaku di Pekan Baru, Indonesia. Ia disahkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BKMG Indonesia melalui satu ciapan Twitter. Gempa berlaku pada 17km ke timur laut, Pasaman Barat Sumbar pada kedalaman 10km. Bagaimanapun, ia tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Bagaimanapun, gegaran itu turut dirasai di beberapa kawasan di Lembah Kelang, termasuk Kuala Lumpur, Puk Kelang dan Cyber Jaya. Warga media sosial yang juga turut merasai ada gempa bumi secara jelas untuk beberapa saat. Mereka juga bertanya adakah semua orang juga, orang lain juga merasakan perkara yang sama. Nah, guys, ada komentarnya yang bilang kayak gini. Seram weh, dalam ofis goyang, ingat pening kepala dah. Wow. Selama aku di Malaysia ya, jujur aku nggak pernah ngerasain yang namanya gempa bumi selama aku 4 tahun tinggal di sana. Pas udah balik dari Malaysia, aku pulang ke Indonesia. Hampir udah 2 tahun aku di Jakarta balik lagi, aku udah ngerasain gempa beberapa kali, guys. Dan anyway, kalau ada gempa, stay safe semua. Usahain, kalau bisa keluar bangunan, keluar bangunan. Kalau emang nggak bisa keluar dari bangunan, kalian cari sesuatu yang kokoh untuk kalian lindungin diri, guys. Kayak misalnya meja kokoh, sesuatu yang kokoh gitu buat kalian lindungin kalau seandainya amit-amit ada sesuatu yang jatuh dari atas ke kepala kalian, gitu. Amit-amit ya. Yang memirsa gempa juga dirasakan warga Malaysia di kawasan Putrajaya dan Bangi. Mereka berlarian ke luar ruangan. Putrajaya merupakan kawasan pusat pemerintahan Malaysia. Jadi dulu kan sebenarnya ibu kota dan semua administrasi semua di Kuala Lumpur. Tahun 1999, Perdana Menterinya pindahin dari Kuala Lumpur ke Putrajaya hal-hal yang berhubungan dengan administratif, guys. Jadi contoh jabatan imigrasi, urus-urus paspor, visa, semua di sana. By the way, video ini tayang tanggal 25 Februari 2022, ya guys. Jadi ini memang sudah lewat. Beberapa warga berhampuran keluar saat gempa terasa di sana. Nah, warga memilih tempat aman yang tidak dekat dengan bangunan tinggi. Sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, warga bisa tetap aman. Gempa juga dirasakan hingga lembah kelang Malaysia. Situasi di bangunan Wisma bernama Ijalan Tun Razak. Warga juga berhamburan keluar dan mereka tetap menunggu sampai situasi dinyatakan aman. Baru mereka kembali ke ruangannya masing-masing. Tadi anchor-nya di sini ada sebutin ya, Klang Valley. Klang Valley itu apa sih, guys? Jadi Klang Valley itu adalah daerah Malaysia di bagian sentralnya, Selangor. Selangor itu adalah salah satu state atau provinsinya Malaysia. Dan Klang Valley itu cukup besar ya, cakupannya. Aku kasih tunjuk maps-nya di sini. Ada Kuala Lumpur, ada Putrajaya, dan area-area sekitarnya juga. Jadi itu termasuk area namanya Klang Valley, guys. Nah, guys, kalian tahu nggak sih sebenarnya Malaysia itu adalah tempat yang relatif aman buat ditinggalin. Karena jarang banget ada gempa bumi, ada bencana alam. Tempatnya sendiri atau struktur negaranya itu letaknya emang lumayan aman lah dari bencana istilahnya. Kalau di Indonesia, kalian suka dengar nggak sih ada yang namanya Ring of Fire? Kayaknya suka yang namanya gempa bumi. Terus kita suka terjadi yang namanya Amit-Amit Sea, Volcano, atau Gunung Meletus. Itu bisa aja salah satunya gara-gara lempengnya bergeser kan gitu. Kita tuh diapit oleh tiga lempeng, guys. Jadi bawah, kiri, kanan tuh kita diapit. Dari dulu udah kayak gitu, makanya banyak tumbuh yang namanya Gunung Berapi. Sedangkan di Malaysia setau aku tuh tidak ada Gunung Berapi, guys. Di bagian Peninsular lah at least. Kalau di bagian Sabah Sarawak aku kurang tahu. Tapi aku cari-cari di Google katanya ada satu. Cuma aku nggak tahu akurasinya. Yang jelas kalau di Peninsular Malaysia tuh aman. Nggak ada gempa dari gunung, guys. Karena emang nggak ada gunung di situ. Maksudnya bukan gunung lembah ya, gunung berapi. Gunung berapi, Volcano. Nah, karena Malaysia tuh cukup aman ya, guys. Bangunan-bangunan di sana itu tidak didesain untuk keperluan gempa bumi. Biasanya kayak di Jepang gitu ya. Mereka kan bangunannya udah khusus dibangun untuk mempersiapkan supaya bangunannya kayak lebih kokoh atau tidak cepat roboh dan segala macem. Ini anak teknik sipil ya, mungkin yang ngerti ya. Aku sih kurang ngerti. Yang jelas, untuk mitigasi bencana ini untuk prevent akan hal-hal buruk yang terjadi karena seringnya gempa bumi. Makanya biasanya bangunan dirancang khusus atau didesain khusus, guys. Nah, tapi di Malaysia bangunannya tidak seperti itu rata-rata ya. Oke, segitu aja video dari aku, guys. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan semoga kalian bisa belajar sedikit dari video ini. Aku juga lagi belajar ya, guys. Kita sama-sama belajar. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa kita bakalan ketemu di video-video selanjutnya. Bye, guys. Thank you.